Hai guys, selanjutnya di channel kita curawat dan kali ini kita mau nonton tanda apa? G.O.T.G. G.O.T.G vol. 3 G.O.T.G Ini last one nya si James Gunn Sebelum dia pindah ke DC Dia pindah ke DC Suicide Squad? Dia jadi bossnya DC Oh jadi bossnya DC? Ya, tekniknya dia naik pangkat Di Marvel kan dia sudah ada aja Tadinya dia kan mau jadi kayak tangan kanannya si Kevin Feige lah kayaknya Suara Kevin Feige banyak Cuman ada yang kasus tweet dia jaman dulu itu Sampai dia dipecat, sampai dia balik lagi Cuman kayaknya kalau sekarang dia ke DC Dia sudah dipilih Udah di-announce ya? Udah di-announce Dia jadi head of DC Bagian kreatifnya kalau nggak salah dia Jadi ya naik pangkat lah itu lah Itu udah pasti Nah Dia ini Basically ini proyek terakhirnya dia Di Marvel Jadi dia masih promosiin Ya ini G.O.T.G. 3 Sama ada yang udah nonton G.O.T.G. yang apa? Special Holiday itu? Yang mana? Ada Ya inget kayak Special Holiday Ada di Disney Plus Cuman sejaman doang gak salah? Belum, belum Ada G.O.T.G. Special Holiday gue udah nonton Ya, fine I guess Gue cerita pendek cerita fun doang Cuman sejaman Iya Lihat orangnya tetap sama Sama G.O.T.G.T.G.T.G.T.G.T.G.T.G.T.G.T.G.T.G.T Karena mereka emang kayaknya Mungkin udah pake budgetnya sekalian Jadi Ya itu ada di Disney Plus Karena itu holiday spesial Mungkin nontonnya pas lagi holiday nanti Mungkin udah di Disney Plusnya terakhir kapan gue udah gak tau Iya gue udah gak lanjut Ya jadi ini Apa tadi Tadi apa sih ini namanya? G.O.T.G.3 G.O.T.G.Volume 3 Ya, jadi kita tunggu sebentar Kita ingin dulu Settingan dulu Enggak, itu mah ini Lofen Tanda Jadi, kita sudah mulai aja Kita muncul Saat lama Tapi auf jeden Was Shoulder Thankyou Ito calling Ito Sengen Lama-lama Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Per pleasure Serci abilities kamu tidak tahu, tidak tahu aku tidak tahu kalau kamu lihat yang khususnya Rax itu bodoh banget yang paling IQ itu berarti Rax kayaknya dimana kami datang dari mana kami datang Raku saja Raku itu ngepintas ya, apaan sih omongas ya, aku lagi pikir itu saya mau lihat itu pos, bro I'm done running I got my hand a good idea I made a union first One last time We are beyond you Into the forever Oh Adam. That beautiful sky. We are... That's a real world. What are you doing? We will get in our way. Not kill anyone. Kill a few people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad. Ya, ini... Waktu. Ada 4. Ya, ini last one James. Jadi dia bilang ini kemungkinan ini last one generasinya Guardians. Oh gitu. Jadi, gue gak tau seberapa banyak yang bakal lanjut abis ini. Karena kan sebagian kan ada yang... Ya, kayaknya ada sebagian juga yang gak mau lanjut kalau... Bukan James Gunn. Karena waktu itu kalau gak salah salah ratunya Batista. Waktu yang James Gunn dipecat itu Batista katanya dia bilang dia gak mau lanjut. Jadi, gue gak tau seberapa banyak yang bakal lanjut tanpa si James Gunn lanjutin ya, Guardians. Jadi, mungkin sebagian ada yang konsiun, mungkin atau dimatiin. Aku rasa Batista sih, kalau gak lanjut fans juga gak sedih sih kayaknya sih. Ya, fans komik juga bukan fansnya Drugs yang versi ini. Karena Drugs ini beda banget sama yang di komik ya. Yang di komik apa? Serius ya? Ya, yang di komik... Yang di komik gak blow on kayak begini sih. Yang di komik itu dia... Ya, gak blow on. Istilahnya. Dia merusak citra orang botak itu. Kan kalau Dero kan juga smart. Citra yang cape-cape dibikin sama Dero. Iya. Sama Deddy Kugin. Ya, mungkin sebagian kayak... Gerd, Rakun. Itu kan CGI. Jadi, mustinya sih... Kalaupun... Mustinya Bradley Cooper sama Vin Diesel, mustinya ya lanjut ya. Tok Maka itu CGI juga. Gue gak tau ya kalau yang lain kayak... Cepat, so Zaldana sama... Mantis siapa? Komplementif TKK itu gue gak tau. Cuman kayaknya safe assumption Batista ini... Maybe last one. Paling safe ya. Ya, ini masih citra terakhir. Jadi, kita belum tahu ceritanya banyak. Belum tahu kapan sih emang? Mei. Oh, Mei tadi. Tahun depan. Cuma tadi udah ada... 5 bulan lagi? Ya. Tadi udah kita lihat beberapa... Ini... Reveal. Si Among Us lagi. Habis itu ada... Mo'as. Mo'as kan itu? Ya, Mo'as. Habis itu... Manding teletapis. Indimentaris. Gimana lebih mirip? Itu dia Mo'as. Si impostor itu. Habis itu ada Adam Mo'alok tadi. Ya, dia kan yang udah di... 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 Ya. Kalau cerita kita belum tahu lah. Boleh ya. Ini masih di... Kita pasti masih ada teletannya lagi. Paling... Mungkin... 2-3 bulan lagi? 2 bulanan lagi? Tahun depan ya berarti? Tahun depan. Ya kan. Bulan Mei juga mungkin 2 bulanan lagi. Teletannya kita bakal nonton lagi. Ya. Gimana tadi? Lihat kalau sekilas? Enggak... Enggak banyak ini juga sih. G.O.T.G kan memang... Gua gak begitu fans-fans banget ya. Jadi pas lihat ya. Kenapa? Lu komedi atau keluyang komedi? Ya. Ya. Gua sama sekali. Masih bersama kayak kayak yang... Apa? Dance of Bro. Itu gua masih kayak... Oh tolonglah. Udah nonton Love and Thunder? Love and Thunder. Udah. Itu lebih shit sih menurut gua. Ya kenapa? Dibandingin G.O.T.G. Ya. Yang si itunya. Si siapa namanya? Gor. Gor. Gor serem coy. Gua... Gua gak ngefans sama Love and Thunder emat sekali. Etiknya juga aneh. Gua gak berasa... Gua gak berasa komedinya lucu disitu. Gak tau. Gua lebih cocok sama komedinya James Gunn dibandingin sama komedinya Taika Waititi. Pas gua nonton yang kemarin kan. Yang holiday spesial. Ya pas disitu gua kayaknya. Gua lebih cocok sama komedinya James Gunn. Ya. James Gunn. Ehm... Karena gua berasa di O.T.G. 2 itu yang paling lucu sih. Di... Di O.T.G. 2. Di O.T.G. 2 ya. Gua berasa itu yang... Film Marvel paling... Temu papanya. Temu papanya. Gua berasa itu film Marvel yang paling lucu dan paling sedih gitu. Gua berasa James Gunn. Oh ya ya. Gua berasa James Gunn lebih jago dalam hal bikin komedi dan drama dibandingin si Taika Waititi. G.O.T.G. 2 gua sih oke sih. Yang si Yondu kan. Yondu ngebeku itu kan. Nah itu gua sih oke. Itu... Finisnya juga lebih... Lebih oke itu sih. G.O.T.G. 1 doang. G.O.T.G. 1 juga sebenarnya secara cerita dan lain oke. Ya kecuali gua berasa yang kayak... Finisnya itu kayak... Udah... Ya ya ya. G.O.T.G. 1 sebelumnya gua juga di-finisnya. Iya. Cuma di-finisnya doang. Denso bro. Kita kayak... Oke. Musuh mana yang kayak... Model kayak si siapa? Ronan. Terus mukanya serem. G.O.T.G. 1. Kayaknya bingungan gitu. Kayak musuh tolong dari mana gitu kan. G.O.T.G. 2. Ya itu aja sih. Ya ya ya. Sisanya oke. G.O.T.G. 2. 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 Udah bener gitu. Pas yang terakhir dia dibikin jadi bodoh gitu. Iya ya ya ya. G.O.T.G. 2. G.O.T.G. 2. G.O.T.G. 2. G.O.T.G. 2. Jurida punya tuh disitu tuh bukannya nge-joke. Tapi dia jadi joke-nya. Jadi joke-nya. J, gue merasa dia jadi badut yang simpel. Ya. Gua kayak pas disitu kayak. Gimana ya. Kok Joy using gitu. Gimana ya. Tapi gua kalo Love and Title demannya apa si itunya. Si editor nya apa. Jane. Jane Foster. Love and Title ada beberapa bagian yang gua'd actually gua," kaya okay ini bagus. Tapi itu beberapa bagian lagi yang, ya kayak gue nggak ngerti kenapa Cork basically jadi salah satu karakter yang banyak banget waktunya disitu, si Cork. Ya gue tau sih, itu Taika Waititi yang bikin suaranya sih, cuman Cork itu tuh kayak karakter muncul sekali, udah nggak muncul lagi. Sampai dia muncul di akhir film, bukan di sepanjang film, yaudah. Cuma apa namanya? Cameo. Gue masih oke sama Ragnarok, Ragnarok pun dia terlalu komedi buat gue, cuman tuh gue masih oke. Lo Ventana waktu dia bikin lebih komedi lagi, gue kayak, anjing. Dan gue nggak suka sama adegan yang anak kecil. Ya, itu tuh terlalu ini sih memang sih. Gue bahasanya itu terlalu anak-anak. Terlalu maksa, terlalu... Tunggu, gue pernah bilang kayak, apa, off screen, eh yang nggak dalam video, kalau gue habis nonton Minion, terus ada pas gue nonton itu adegan yang anak-anak gue berasa, ini adegan nggak, kayaknya cocok aja di film Minion. Kayak adegan yang sebodoh, adegan-adegan di film Minion. Mas nonton, ini sama bodohnya, cuy, ini Minion. Cuman gue nonton Minion, at least gue ngeliat si Papoy-Papoy itu, emang mereka didesain buat blow on. Gue yakin, itu adegan anak-anak yang itu, nggak didesain buat blow on. Kalau Minion ini kan emang, oke ini sepatutnya di blow on. Kan yang punya otak. Ya oke, kita bakal bahas lebih lama lagi, nanti di ini. Ya guys, yang mesin-mesin apa-sini, klik like, share, subscribe. Oh, udah mau follow social media kita, link-nya ada di mana. Dari lama kan, akhirnya. Tolong deskripsi. Oh, betul. Masih ingat. Ya, yang suka menjelah kasih mereka ke apa-apa memibik akhirnya, kasih tau siapa lagi. Dewa Petir. Wow, ah? Dewa Petir? Nggak, nggak. Nggak dong. Kita kasih tau. Ya, siapa tuh dia cameo di sini. Kan geoteknya cameo di Leventan. Nanti dia cameo di sini. Ya, tapi itu juga kayak saling hati tuh yang obvious antara Kevin Peggy mau apa sama Taika Waititi mau apa tuh nggak nyambung. Ya kan? Ngapain dibikin di Endgame? Oh ya, dia mau join. Ya, terus abis itu... Abis itu cuma kayak, Bapak, 5 menit dulu, 5 menit. Oke. Oh, ini dulu ya. Gue ada penusan lain ya. Itu obvious. Pake-penusan nggak nyambung. Dipakainya cuma buat itu. Dipakainya gambungnya cuma buat olahraga. Nari pesawat. Cuma buat bikin kaya soal. Ya, bikin urusin badan. Itu tujuannya Kevin Peggy mungkin cuma itu. Jadi, GUTG ini, jadi apa, trainer ini ya. Jadi trainer jin. Supaya... Persona trainer. Ya, nggak jelas. Ya, terima kasih, guys. See you again. Tepeskan tidur. Terima kasih. Terima kasih.